Intro Seperti yang kita bahas sebelumnya, fenomena air laut bercahaya sempat menarik perhatian banyak publik. Fenomena ini disebut by luminescence, yaitu reaksi kimia yang dialami berbagai malu hidup sehingga bisa menghasilkan cahaya. Bermacam malu hidup yang bisa menghasilkan cahaya biru hingga hijau ini seperti ubur-ubur, ostracoda, plankton, dan juga beberapa jenis ikan lainnya. Biasanya fenomena ini terjadi karena tempat tersebut sudah jarang dikunjungi sehingga banyak organisme yang berkumpul dan menimbulkan cahaya. Nah jika berikut ini, ada sebuah perairan di wilayah kota Padang sempat membuat eboh warga pada Desember 2019 lalu. Pasalnya, warna air di laut tersebut tiba-tiba berubah karena menjadi hijau. Salah satu akademis Universitas Bung Hatta menjelaskan, Fenomena ini disebabkan karena perubahan iklim yang menghasilkan blooming alga atau membludaknya jumlah alga yang ada di perairan tersebut. Pemandangan tak biasa juga pernah terjadi di laut Shenzhen, China yang airnya tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Karena hal ini sempat memancing berbagai macam spekulasi di masyarakat sehingga bedan lingkungan hidup setempat melakukan penelitian. Pada akhirnya diketahui, perubahan warna air laut ini menjadi merah disebabkan karena mekarnya banyak ganggang di dalam laut. Banjir berwarna merah juga pernah membuat ebo warga Pekalongan Jawa Tengah pada Februari 2021 lalu. Setelah pihak kepolisian setempat melakukan investigasi, akhirnya mereka mengungkapkan yang menjadi penyebab air banjir itu menjadi merah karena adanya obat pewarna batik yang hanya terbawa arus banjir sehingga tumpah dan larut dengan air. Selain ditangani oleh dinas lingkungan hidup Pekalongan, dengan cara menyedot air yang berwarna merah itu dengan tanggi, curah hujannya masih tinggi juga membantu warna air menjadi cepat memudar. Terima kasih telah menonton!